Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku prihatin dengan dugaan kebocoran data pemilih di situs KPURI. Mahfud meminta KPU agar lebih berhati-hati dan menghimbau warga untuk tidak melakukan pertasan pada sistem teknologi informasi yang berhubungan dengan penyelenggaran negara. Diatas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan. Saya berharap agar KPU, pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan. Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun Anda jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita. Penyelenggaraan pemilih dengan baik dengan segala datanya yang tepat itu. Saya harap KPU lebih berhati-hati.